Intro Assalamualaikum Yatalamit Kaifahaluk Natamannaikum Fihalatisihati Walafiah Kemarin Kita sudah mengenal tentang Hukum Nunsukun atau Tanwin Bacaan Idhar Hari ini kita akan melanjutkan Mengenal bacaan Idhom Kita simak bersama-sama ya Bacaan Idhom Idhom dibagi menjadi dua Yaitu Idhom bihuna Hurufnya Yaknun mimwawu Dan Idhom bilahuna Hurufnya Lam dan ro Idhom bihuna Idhom bihuna adalah Ketika Nunsukun atau Tanwin Bertemu dengan empat huruf Maka dibaca Mendengung Hurufnya ada Yak Nun Mim Wawu Atau biasa kita singkat dengan Yanmu Contohnya Mayak Nah disitu Nah disitu ada huruf Nunsukun bertemu dengan Yak Maka Nunsukunnya dilewati Dan siap-siap Masuk ke huruf selanjutnya Yaitu huruf Yak Mayak Mayak Ulu Oke Ustazah contohkan lagi Contoh bacaan Idhom Yang tanda Tanwin Nah disini Ada bacaan Awukaswaiyibimina Nah Coba kita lihat Disitu ada tanda Tanwin Bin Bertemu dengan Mim Maka Tanda Tanwin Dibaca Mendengung Atau Masuk ke huruf Mim Sekarang Kita masuk ke Bacaan Idhom Bilahunah Idhom Bilahunah Adalah Ketika Nunsukun Atau Tanwin Bertemu dengan Huruf Lam Dan Ro Maka Dibaca Tidak Mendengung Ingat ya Bilahunah Bilahunah Adalah Maka Dibaca Tidak Mendengung Contohnya Huruf Ro Mir Rob Bi Nah disitu Ada huruf Nunsukun Bertemu dengan Ro Maka Nunsukunnya Dilewati Dan siap-siap Masuk ke huruf Ro Tanpa Mendengung Mir Rob Bi Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kita sudah mengenal Tentang Bacaan Idhom Kita sudah Membedakan Antara Idhom Bi Huna Dan Idhom Bilahunah Besok Kita akan Melanjutkan Bacaan Ikhlab Dan Bacaan Ikhva Terima kasih Sudah Semangat Belajarnya Hari ini Don't forget To pray On time Don't forget To obey Your parents Don't forget To read Holy Quran Don't forget To study hard And be careful Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih